From 1 to 10 Susah, this one 1 Oke Pekerjaan biasa ngurus laut Oke, bisa tepat gak kulitnya siapa? Wah, sate kuka ini males Selamat datang di Experimid Program yang membahas tentang eksperimen seputar perdagingan Di episode kali ini, gue akan memasak sate dengan menggunakan 9 bagian ayam berbeda Di antaranya Tenderloin Dada Paha atas Paha bawah Kulit paha atas Kulit paha bawah Kulit dada Kulit leher Dan sayap Ayam yang digunakan untuk sate ini adalah ayam broiler dengan berat 2 kg Gue akan memasak menggunakan teknik direct heat dan hanya menggunakan kecap asin sebagai bumbunya Akan ada 3 teman dari Barbecue Mountain Boys untuk nyobain eksperimen ini Bagaimana pendapat mereka tentang rasa sate dari 9 bagian ayam tersebut? Apakah ada perbedaan rasa dari masing-masing bagian ayam? Temukan jawabannya di Experimid kali ini Assalamualaikum dawala Halo selamat siang Selamat siang Mas Riansyah Mas Riansyah Mas Riansyah Tarno Halo Halo Siapa namanya? Ibu bos Itu jabatan Selamat pagi Pagi Gue tau namanya siapa? Hilmi Ayam apain suaranya kecil? Ayam Itik Bukan Lain Apa dong? Ayam nyelap Gimana suaranya? Lohnya suka makanan apa? Suka makan Inggris Suka makan Indonesia juga Tapi not spicy Umur 2 dan 8 Tapi dibilang 32 Pekerjaan? Pekerjaan biasa nguras laut Lohas, kuras, yes, yes, plah, plah Ancoy Nah, suka makanan apa nih? Sekarang hidam-hidam sate sih Contohnya? Apa contohnya? Ya, makanan yang Laura suka Like what? Ya, like what? Uh, anything really Anything that's not weird You know, like ceker Or Lohas, kuras, yes, yes, plah, plah Ancoy Muuuuh Top 3 Indonesian food Masih padaan Kado-kado Maybe sate Tuh Like Obama Bang sate Maso From the street vendors Balorah sudah ada 9 busuk sate Dengan bagian ayam yang berbeda-beda Okay Please Okay Okay Ini ayam pek Unikanya coba Eh, selesai dong Wow 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 Hipu ya Desanya Ya Terserah mau dari yang mana Hmm, buha Hipu ya Hipu ya Terserah mau dari yang mana Mm-hmm Serserah Hahaha Penyakit Hipu ya Masanya jemuk Um Minuh 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 Yes Yes Yeah How is it? Mmm Hmm, itu agak susah. Masamannya sangat bagus, tapi agak kering. Empuk sih. Kayak agak plain gitu. Oh rasanya plain ya? Kalau teksturnya gimana? Teksturnya enak, empuk. Gimana rasanya tadi yang pertama? Rasanya seperti ingin mengguncangkan bumi alam. Ya, ya, ya. Gak asin, tapi kenalirannya bisa ingin menggoyang. Oh, oke. Jadi yang berikutnya, tolong. Hmm, yang ini agak cengki. Yang ini agak kecil. Boleh dicoba yang berkuncang? Boleh, cobain. Bentar panik ayah nyelap. Gak, ini dulu aja. Coba ya. Mau minum yang ini atau yang itu? Hmm. Coba. Hmm. Tidak bagus? Hmm. Hmm, yang ini agak kerencang daripada yang ini. Hmm. Hmm. Easier to eat. But, still a little bit dry. Hmm. Hmm. Ngelap lah. Pajabin sedikit lagi. Coba. 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 Bumbunya sendiri gimana? Bumbunya tapi enakan yang pertama harus, kalau ini yang ketiga harus. Ini kayak makan dulu. Minum dulu. Minum dulu. Minum dulu. Biar jelas. Yang kejadian kan dia ngkai kain lagi. Biar lah yang kain. Mau nasi mau lontong? Mau ini babat. Yes, yes, yes. Caa. Hmm. Puntran. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Puntran. Enggak, enggak. Enggak, maksudnya rasanya bedanya kalau yang pertama ada bedanya enggak? Beda. Bedanya apa? Bedanya sih ini. Kelatannya lebih kayak pantai kea gimana, Oh, lebih buuk. Oh, lebih buuk. Ya, boleh, boleh, boleh. Coba. Oke. Ini manis gini. Hmm. Nitusi. Hmm. hmm this one is the best one so far ya? mhm nah, punya tijaman satu-tijaman nenek ya neneknya siapa? neneknya siapa? neneknya mama kamu pernah ketemu neneknya saya? no soalnya ini kan sudah ada hambar ini lebih empuk lagi sama lebih nyerap i think this one has more flavor you know like the barbecue flavor like crunchy, chocolate this one has so much ada garingnya tapi terus dikriuk tuh enak kok di gigi tuh oh jadi kalo yang ini ada garingnya, ada kriuknya kalo secara rasa tadi lebih manis ya? ya sedikit manis asin sih, tapi gak terlalu gak berlebihan gitu so please try the next one hopefully better wah ini paha ayam pikok ini ya? kecil-kecil ya? hmm susah hmm this one is the cheeriest of us ada selat-selat ini ya? gila di pokemon wow kayaknya gusong dikit gitu jadi susah cuman bawahnya sih lebih enak dari yang sebelumnya dari yang ketiga kalo belum yakin boleh dilanjut bawahnya dibakar lagi ini lebih di dalamnya lebih enak pak lebih merasa di dalam lebih merasa di dalam lebih-lebih nyerep ini sih si bumbunya bumbunya lebih nyerep ya? kalo dari teksturnya? teksturnya kan enak kan juga sih lebih enak ya? makin ternyata makin lempuk oke, bisa tebak gak itu bagian apa? kayaknya pink-pink ya? pink bagian mana? pink-pink kanan 2 lebih kanan lebih segar lebih madap lebih madap oke biar saya minum dulu ya ya boleh oke and please try the next one this one looks the waiter can you guess it? bisa tebak gak kulit apa? paha atas kayaknya mah nah dikit-dikit sejauh pada janit ya oke it looks weird but it tastes good ya it doesn't have any meat so it's just like you know really fatty ya well tastes good bener mah beda beda sama usus SD ini mah beda beda sama usus SD beda ya? ini mah usus komplek lah kulit cuma agak keras gitu loh apa yang gak gak selembut yang tadi ciwi berarti ya lebih ke ciwi gitu ya yang harus dipunya oke this one skin again ya ya is it from the thigh? nah iya lebih paga sih bener ya ayamnya ada ayamnya ada bumbunya juga anak ada nah ini gak dingin apa sih ya i think it's a little bit less less uh fatty than this one it tastes more like meat if that makes sense but yeah it's good oke jadi lebih berasa ada meatnya ya? ada meatnya oke meatnya gak grit kan? hahahaha gak grit hahahaha puncak kalau secara bumbunya lebih enak mana? ini yang tadi yang oh lebih enak ini? bumbunya lebih plain oh iya lebih plain banget yang berarti rasanya lebih nyerep gitu sih oke oke bisa tempat gak kulitnya siapa? hahahaha eh kulit bagian apa? hahahaha siapa mah hahahaha hahahaha please try next one oke scan again ya so it's the ini ya paling pas sih boleh tunjukin kamera dulu gak? hmmm hmmm sai kan? hehehe no ya hmmm hmmm yang ini aku gak enak kenapa? ini dua lebih baik ini merasa terlalu banyak seperti fat kalau itu maksudnya oh kayaknya gak punya banyak flavor berbanding dengan ini dua kalau ini ada bumbunya kalau ini memang enak di di ayam kayaknya bisa lima menit mah di oh jadi gak mudah ditelan nah kalem gitu jadi kalem kalem jadi jika si ayam itu berbicara kayak no kalem yang lu nikmatin dulu oh iya gak apa-apa ini mah bisa lah ngambil lima hahahaha dan ini? iya itu juga ini masih sedikit iya wah ini mah juga naik mah hayam hayam emang hayam emang hayam emang kebelah aku ngomong gak pake nasi coba ini mah terlalu terlalu lama ngunyahnya oke cuman rasanya mah mirip sama yang sebelumnya aku sih milih yang sebelumnya aku rasa lebih seperti popcorn hahaha dari 4 kulit tadi mana yang lebih enak? yang ini eh yang tadi yang ada bumbunya oh lebih enak yang ada bumbunya yang ada dagingnya yang kebetulan itu kita ngambil stoknya dari seno seno? iya seno ada kulit dokter seno cess wah serius kuka tuh kuka wah sate kuka ini males wah sate kuka ini males sate kuka sate kuka ini cukup bagus iya jadi yang terakhir kamu harus tahu bagaimana bagaimana ini? cessai wing ya boleh kamu menunjukkan di kamera? ya boleh silahkan coba yang terakhir kalau yang ini mah jelas lah ini apa namanya? saya payan air ini mah gak terlalu keras sih dagingnya paling nyerap sih ini sangat bagus ini tidak keras ini sangat jauh sangat jauh sangat jauh banyak flavor dan kemudian lagi kamu bisa merasa seperti barbequine itu apa? barbequine? iya 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 rasanya pingin wuhh muncrak deh deh iya iya lama weng unyahnya gara-gara ada tulangnya kan oh iya betul tulangnya juga empuk kayaknya hmm hahaha sebenernya kita gak nyaranin makan tulang ya tapi gak apa-apa boleh-boleh aja enak tapi oh enak hmm ya itu yang terbaik ada perbedaan flavor yang unik gak? ada perbedaan rasa yang unik gak? ada tadi yang kecil yang kulit berarti kalau boleh dikasih skor dari 1 sampai tadi terakhir 9 berapa sportnya? dari yang pertama ini 8 dari 1 sampai 10 susah yang ini 1 hahaha hahaha oke i'm gonna get in trouble hahaha ya sorry Hedy oke 5 ini 2 ini 8,5 yang kedua juga 5 sih 3 hahaha dan 4 6,5 oh oke menurut 1 uh 7 oke yang kedua yang 7 ini yang gila ini oke ini yang kedua ini ke 8,3 susah ya susah ya susah ya yang keempat 5 uh i'm not the biggest fan of chicken skin Jadi yang ini... 5? Ini 8,7. 5 juga deh. Ya, yang ini... 5. Yang ini... 3. 3. 8,4. Kayaknya... 5 juga deh. Yang ini... taste like popcorn. 6. Ini... 8 semua nih mah. Selalu nggak enak pada dirada semua. Yang kulitnya paling enak ya... 9 sih. Oh itu 9. Dan ini... 10. 5. Harus 100 soalnya ruangnya enak. Yang ini nih. Jadi 100. 100. 8 lah. Berarti dari semua yang Helmy cobain, Helmy memilih yang? Yang kulit tadi nomor... 8. So... Your personal favorite is the last one right? Ya. Oke. Jadi pilih yang mana? Yang ini ah. Tulangnya hipu soalnya. Yang terakhir ya. Oke. Oke. Begitulah hasil eksperimen memasak sate menggunakan 9 bagian ayam yang berbeda. Ternyata bagian sayap lebih disukai karena memiliki rasa yang lebih lengkap, karena memiliki bagian daging, kulit, serta rasa yang meresap. Namun tak disangka, kulit leher mendapatkan skor yang lebih tinggi karena lebih juicy, crispy, serta kaya akan rasa. Nah, gimana? Kalian jadi pengen kan cobain eksperimen ini? Salam eksperimit! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!